Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Yaitu pengecekan saldo KKS Merah Putih Untuk bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap yang kelima Di hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023 Ada kabar gembira kepada para KPM BPNT Baik itu BPNT Murni maupun BPNT PKH Dan berikut ini adalah Bank Penyalur atau Bank Himbara Yang akan cair terlebih dahulu untuk bantuan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap yang kelima Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya Tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi Yang telah kami berikan Sebelum ke hasil pengecekan untuk bantuan PKH tahap yang keempat Dan BPNT tahap yang kelima Ada informasi penting kepada seluruh KPM PKH maupun KPM BPNT Yaitu terkait percepatan pencairan bantuan PKH dan BPNT Yaitu melalui surat edaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Pada tanggal 19 Oktober kemarin Perihal percepatan penyaluran dan pendistribusian buku tabungan atau KKS Mara Putih tahap ketiga Dan periode penyaluran yaitu bulan Juli Agustus 2023 Yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota di seluruh Indonesia Yang intinya isinya adalah Meninstruksikan kepada Bank Penyalur dan PT POS Indonesia Untuk segera mendistribusikan buku tabungan atau KKS Merah Putih Dan percepatan penyaluran pemanfaatan Bansos PKH tahap ketiga Untuk periode Juli sampai dengan Agustus harus segera ditransaksikan Sampai dengan 30 Oktober tahun 2023 Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum mentransaksikan Untuk bantuan PKH tahap ketiga periode bulan Juli Agustus Agar segera melakukan pengambilan bantuan PKH tahap ketiga Karena nantinya apabila lebih dari tanggal 30 Oktober Bantuan akan dikembalikan lagi ke KAS Negara Dan Alhamdulillah ada kabar gembira bagi para KPM BPNT Karena surat perintah membayar atau SPM sudah diturunkan Untuk para penerima bantuan BPNT Baik BPNT Murni maupun BPNT PKH Dan nama-namanya sudah terlihat di aplikasi 6NG Online Dan prediksi untuk bank penyalur yang akan cair terlebih dahulu adalah Bank Mandiri yang disusul dengan BRI, kemudian BNI dan Bank Syariah Indonesia Dan sekarang kita langsung saja mengecek untuk bantuan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima di hari ini Tanggal 21 Oktober tahun 2023 Dan sekarang kita akan mengecek apakah bantuan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap keempat dan BPNT tahap kelima sudah ada saldo masuk atau belum Ternyata masih nol ya teman-teman Belum ada saldo masuk untuk bantuan PKH maupun BPNT Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh